Kalau masalah narkoba nih bro, polisi gak pernah kenal lelah dan terus berusaha semaksimal mungkin dalam pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya bro. Kayak video yang satu ini. Laporan mengenai kasus narkoba terus berdatangan di wilayah Ciamis. Mengantisipasi sekaligus menangani, kanit narkoba Polres Ciamis, Bribka Joko Susilo menurunkan anggota memonitor sejumlah wilayah. Untuk malam ini kita akan ada kegiatan karena akan ada informasi orang yang membawa narkotika. Agar kesiapan anggota dan untuk CMP-nya nanti untuk di lapangan kita atur di lapangan. Saya kira itu aja untuk kesiapan anggota, sekarang kita harus berangkat. Sebelum berangkat kita baca doa dulu menurut keyakinan masing-masing. Setelah mulai. Setelah selesai. Yuk simulat. Ponek tiga. Yuk! Usai pengarahan dan pematangan rencana, tim bergerak mengejar para target. Dibagi menjadi tiga, tim akan menyebar ke sejumlah titik di wilayah sasaran. Untuk memonitoring malam ini kita ke wilayah Banagara, sekitaran makam palawan sampai SPRBU Banagara. Untuk strategi, ini kita udah atur, ini ada dibagi tiga. Ya, saat ada tim penyergap dan tim pengintai. Tim satu melihat target dicurigai membawa sabu. Dalam perjalanan, Kanit mendapati informasi dari tim. Salah satu target terbonitor diduga akan bertransaksi. Ini tadi sudah mutar-mutar, ada yang seorang dicurigai. Tadi kelihatannya baju warna merah, pakai topi hitam. Oke, oke. Bergerak pencurian. Oke, yaitu... SPBU Banagara, masirin, masirin. Oke, oke. Itu sesuai dengan informasi yang diinformasikan tadi. Silahkan konfirmasi ke yang lain, anggota yang lain, agar segera merapat. Oke, yuk kita bareng yuk, menunjuk. Nanti di SPBU itu ada orang yang dicurigai menggunakan baju merah dengan topi. Hitam, agar nanti kalau seandainya, kita langsung amankan dulu aja ya. Setelah amankan, kita geledah. Oke, yuk. Tak sudi melewatkan, tim akan segera tangkap target ini. Di dekat lokasi sasaran, tugas dibagi. Juga kembali strategi disesuaikan dan dimatangkan. Untukin pindah, agar segera monitor. Oh, iya, iya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, 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 iya. Saya mau beriksa saudara ya. Di dari, saya harus apa pak, saya harus apa pak. Saya harus apa pak, saya harus apa pak, saya harus apa pak. Ya, ini kita beriksa dulu. Ada komunikasi, ada komunikasi? Gak apa pak pak. Nama siapa? Pengarikian pak. Pengarikian. Boleh kita cerita? Angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangannya. Dalam penangkapan ini tim dapati pelaku membawa barang terlarang berupa sabu. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari tasik pak. Diakui pelaku, sabu memang tengah dibawa ke calon pembelinya. Berserta barang bukti yang ditemukan, pengedar dibawa. Untuk pengembangan kasusnya juga bertanggung jawabkan perbuatannya. Siapa nama kamu? Pulipian. Pulipian. Orang mana? Orang Cikoneng pak. Orang Cikoneng. Kamu mau ngapain ini? Disuruh pak. Disuruh, disuruh sama siapa? Disuruh nunggu orang. Disuruh nunggu orang. Disuruh nunggu orang. Ini bawa apa kamu tuh? Bawa sabu pak. Bawa sabu pak. Bawa sabu? Dari keterangan sejauh ini pengedar bertransaksi dengan sistem COD. Alias bertemu langsung dengan pembeli dan bayar di lokasi. Konsekuensi dari jalan kelam yang dipilihnya tersangka harus meringkuk di penjara. Sembari polisi terus dalami serta memburu jaringan juga pemasok alias bandarnya.